Intro Tetap semangat, jangan pernah berhenti berusaha dan berdoa Insyaallah semua akan indah pada waktunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Ibu Farah Channel Kali ini saya mau berbagi kegiatan saya Seperti biasanya sebagai ibu rumah tangga Ini dimulai dengan pagi hari ya teman-teman Kali ini saya masak menu yang sangat simpel untuk sarapan Di sini saya mau masak nasi goreng Tadi diawali dengan menggoreng telur Telur ceplok aja Ini lanjut Goreng bumbunya Bumbunya pun sangat simpel Cuma bawang merah, bawang putih, cabai rawit, dan garam Sangat sederhana Ala kampung lah teman-teman Ini juga gak terlalu ribet Saya gak nambahin macam-macam aja teman-teman Karena ini pak suami yang request maunya nasi goreng untuk sarapan Jadi saya buatkan aja yang sangat simpel Oh iya teman-teman Saya sampai lupa nih apa kabar nih teman-teman semua Semoga selalu dalam keadaan sehat Dilancarkan rezekinya Dimudahkan segala urusannya Dan semoga harapan dan cita-cita teman-teman bisa segera terwujud ya Amin amin ya robal alamin Buat yang baru bergabung Jangan lupa dibantu channel saya dengan cara di subscribe, like, comment, and share di media sosial yang teman-teman punya Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru Nah ini setelah nasi gorengnya selesai dibuat Lanjut saya buat pisang goreng Ini request anak saya maunya sarapannya pisang goreng aja Kebetulan hari ini saya lagi puasa ya teman-teman Puasa sunnah sekalian ganti puasa yang rusak kemarin Oh iya tadi untuk nasi gorengnya saya cuma tambahkan kaldu bubuk sama garam dan sedikit gula pasir Itu aja ya teman-teman Untuk bumbunya saya nggak menambahkan kecap atau menambahkan saus yang lain Itu tergantung selera teman-teman semua ya Tapi saya buatnya yang sangat sederhana dan simple aja Ini pisang gorengnya udah mateng lanjut aja diangkat Oh iya biasanya teman-teman kalau buat sarapan itu senangnya buat apa Bisa sharing-sharing dong ya Kalau saya sih tergantung requestan pak suami dan anak aja Kalau teman-teman gimana? Nah ini alhamdulillah pisang gorengnya pun sudah siap ya untuk disantap Teman-teman jangan pernah bosen-bosen ya untuk melihat atau menonton video vlog-vlog sederhana di rumah saya yang sederhana ini Saya hanya ingin berbagi dan memotivasi teman-teman semua agar tetap bersemangat menjalani aktivitasnya Jangan pernah mengeluh insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai ibadah Ini lanjut saya nyuci-nyuci piring teman-teman Ini pertama diawali dengan mencuci gelas Cuma ini ada kendala teman-teman ya Begitu saya cuci gelas tangan saya ini kambuh ya Jari manisnya yang sebelah kiri ini pernah jatuh Kemudian pernah ditindih jadi kambuh ini jadinya saya stop untuk cuci Cuci piringnya karena terlalu sakit Jadinya saya suruh dan minta tolong pak suami untuk urutin yang jari manis ini ya teman-teman Ada yang sama juga enggak seperti saya Saya ini memang ada kendala seperti ini teman-teman Kalau lagi kambuh itu sakit sekali pegang-pegang gelas enggak bisa Karena ini efek dulu pernah jatuh Jatuhnya pas nindih tangan sebelah kiri Jadi kadang-kadang kalau enggak jari manis ini yang sakit Seringnya juga pergelangan tangan sebelah kiri ini sering sekali sakit Kalau lagi kambuhnya Bahkan pegang gelas yang ringan pun rasanya enggak sanggup teman-teman Saking sakitnya Ini enggak sering sih kambuhnya Cuma di waktu-waktu tertentu gitu teman-teman ya Saya juga bingung padahal Sudah sering diurut tapi masih aja seperti ini Ya saya juga enggak bisa melakukan apa-apa Semoga aja tangan saya ini bisa segera sembuh ya teman-teman Doakan ya teman-teman semua Agar enggak kambuh-kambuh lagi Karena kalau namanya kita sebagai ibu rumah tangga sakit Pekerjaan rumah pasti akan terbengkalai Ya semoga aja kita semua tetap selalu diberikan kesehatan Supaya rumah kita tetap bersih dan pastinya enggak berantakan ya teman-teman Ini diurutnya agak lama Tapi semoga teman-teman enggak pernah bosen ya Dengan vlog-vlog sederhana saya ini Dan ini pun udah selesai diurut Dan saya lanjut cuci-cuci piringnya Ini pun enggak langsung ya teman-teman Ini saya tunggu sekitar sampai 1 jam Saya menunggu untuk cuci-cuci piringnya lagi Karena takutnya begitu saya cuci langsung Setelah diurut nanti takutnya kambuh lagi Ini pun cuci piringnya saya percepat aja teman-teman Supaya durasinya enggak terlalu panjang Kalau saya mau cuci piringnya enggak dipercepat Teman-teman pasti bakal bosen ngelihatnya Karena ini lama sekali cuci piringnya Maklum teman-teman ya karena kendala tangan ini Semoga aja video saya ini bisa menginspirasi teman-teman Bisa memotivasi teman-teman semua Agar selalu bersemangat dalam melakukan aktivitasnya Semoga selalu kita diberikan kesehatan Dan semoga apa yang selalu kita inginkan Hajat kita dan yang kita cita-citakan Bisa segera terwujud dan terkabul ya Amin Amin ya rabbal alamin Sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung saya Yang selalu nonton vlog-vlog sederhana saya ini Terima kasih banyak teman-teman Dan juga saya berterima kasih buat teman-teman Yang nonton video saya tapi jarang komen Atau teman-teman juga yang share video saya di tab komunitasnya Terima kasih banyak teman-teman Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua Dengan pahala yang berlipat ganda ya Amin Amin ya rabbal alamin Sekali lagi saya mengincapkan terima kasih banyak Dan buat yang baru bergabung Jangan lupa dibantu channel saya dengan cara di subscribe Like, comment, and share di media sosial yang teman-teman punya Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi Agar teman-teman tidak ketinggalan setiap saya mengupload video terbaru Sampai disini dulu videonya Jika banyak kekurangan mohon dimaklumi Karena tidak ada yang sempurna Kesempurnaan itu hanya milik sang pencipta Terima kasih sudah menonton Sampai ketemu lagi di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Terima kasih telah menonton